Terima kasih masih di Kompas, malam bersama saya Marisaro. Saudara KPU Singkawang memastikan pelantikan anggota DPRD Singkawang yang berstatus tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak bisa tetap dilakukan. Karena penundaan pelantikan caleg terpilih berstatus tersangka hanya bisa dilakukan KPU terhadap caleg dengan kasus pidana korupsi. Respons KPU Singkawang ini menyusul dilantiknya seorang anggota DPRD Singkawang bersama para caleg terpilih lainnya pada 17 September lalu. Meski telah menyandang status tersangka kasus dugaan kekerasan seksual pada anak, KPU Singkawang mengaku telah menyerahkan daftar nama caleg terpilih berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku. Sesuai PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penatapan calon terpilih, pelantikan caleg dengan status tersangka selain kasus dugaan korupsi tetap bisa dilakukan. Terkait dengan calon terpilih yang berstatus tersangka itu sebetulnya tetap bisa mengikuti pelantikan karena memang di PKPU itu disebutkan itu terpidana. Nah yang kemudian itu setelah keputusannya ingkres. Terkait tersangka itu yang KPU dapat mengajukan untuk penundaan mengajukan ke Gubernur melalui WN Kota terhadap calon terpilih yang berstatus tersangka itu hanya tersangka kasus dugaan korupsi. Sementara itu menurut pengajar pemilu fakultas hukum, Universitas Indonesia Titi Anggra ini menilai dalam hal seorang tersangka pencabulan yang dilantik menjadi anggota DPRD di Singkawang, Kalimantan Barat, partai harus bisa berkomitmen untuk memberikan contoh moralitas dalam berpolitik. Titi menyebut anggota DPRD yang sedang menjalani proses hukum lebih baik untuk menonaktifkan diri. Bagaimana kita menyikapi perkara ini? Tentu saja ada presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Tetapi dalam konteks etika dan moralitas, penting mengambil tindakan yang betul-betul melindungi rasa aman dan anak-anak kita. Nah jadi sumbernya dari dua, Mbak Nitya. Pertama, dari si pribadi calon itu sendiri ya, untuk kemudian secara sadar penuh melakukan pengunduran diri atau setidak-tidaknya non-aktif sementara untuk mengikuti proses hukum secara betul-betul penuh. Yang kedua, dari partai politik yang mengusung. Tentu kalau kita lihat tadi ya penjelasan dari pihak kepolisian, penetapan kasus tersangka itu juga berdasarkan alat bukti yang cukup. Minimal dua alat bukti. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah komitmen sungguh-sungguh dari partai untuk memberikan contoh moralitas dan terkeladen. Kami dari Kores Singkawa sudah menetapkan tersangka dengan perkara ini. Yang menurut alat bukti berinisial HA. Menyandang status tersangka kasus kekerasan seksual kepada anak sejak Agustus 2024, HA tetap mengikuti proses pelantikan bersama 29 anggota DPRD Singkawang lainnya pada 17 September 2024. Melalui kuasa hukumnya, HA membantah melakukan tindakan asusila. Jadi itu di 2022 kan gitu, korban ya gitu. Nah kami bingung juga, padahal Pak Aji di BAPI, Juli 2023 gitu. Pasti nggak ada dugaan kriminalisasi gitu loh. Cuma soal membuktikan ya, itu kan langkah kami berikutnya gitu. HA diketahui merupakan calik terpilih daerah Singkawang, Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Sejahtera. PKS pun akan menyelesaikan secara internal karena HA telah berstatus tersangka. Kita akan menyelesaikannya secara internal. Ada tim internal akan menyelesaikan tentu sanksi-sanksi internal nanti. Saat yang sama juga selain mekanisme internal, penyelesaian kita adalah juga kita tentu menyerahkan, menghormati mekanisme hukum positif dan berlaku. Ya karena sudah pada posisi tersangka. Pada 26 Agustus 2024, Satres Krim Polres Singkawang telah menetapkan HA sebagai tersangka dan melakukan pemanggilan pertama. Namun, HA tidak hadir dengan alasan sakit. Hasil pisau sudah keluar juga, sudah tidak punggung sakit. Sudah kita minta dan sudah kita tampungin juga. Dan itulah yang meyakinkan kita penyelidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. HA dilaporkan ke polisi pada 11 Juli 2024 karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun sebanyak 2 kali. Sekitar bulan Juli 2023 dan 1 Maret 2024. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan menetapkan HA sebagai tersangka. Demi Putan, Kompas TV. Untuk membahas lebih lanjut, beri alanggota DPRD berstatus tersangka. Kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kita terhubung dengan Maria Ulfa Ansor, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam Ibu Maria. Ya, selamat malam Mas Mario. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar jelas. KPU bilang tunggu ingkrah dulu. Baru bisa diputuskan, dilantik atau tidak terkait dengan tersangka ini. Sehingga masih bisa, walaupun sudah tersangka, tapi akhirnya bisa dilantik juga. Oke, satu aturan seperti itu. Tetapi secara etika, etis atau tidak, Bu, sebenarnya? Ya, saya kira kalau bicara etika, ini seharusnya etika itu didahulukan ya, dikedepankan dibanding dengan melihat regulasinya KPU ya, yang seolah-olah memberikan pembenaran bahwa meskipun dia sudah tersangka, masih bisa dilantik. Ini memang sangat disayangkan, dan terus terang kami dari Komunas Perempuan sangat menyesali itu. Berarti kalau terkait etika, seharusnya tidak dilantik dong, Bu? Seharusnya betul. Seharusnya KPU bisa memberikan koleksi dalam konteks ini ya. Jadi, bagi Komunas Perempuan sangat disesalkan bahwa ini menjadi kejadian yang, apa namanya, sungguh menodai ya, terhadap Undang-Undang Tindak Pindana Kekerasan Seksual. Karena disitu jelas sekali bahwa Undang-Undang Tindak Pindana Kekerasan Seksual ini, harusnya polisi juga bisa menahan pelaku ya, ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saya ingin memastikan bahwa, apakah korban dan keluarga ini mendapatkan perlindungan secara komprehensif ya? Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pindana Kekerasan Seksual, meskipun belum ada, apa namanya, apa, ini korban itu harus pastikan bahwa dia mendapatkan pelindungan baik dirinya maupun keluarganya, terutama pada korban itu harus ada penguatan psikologis, lalu juga diberikan pemberian informasi tentang hak korban dalam proses peradilan ini seperti apa, dan seterusnya ya, saya kira ini diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pindana Kekerasan Seksual. Jadi jangan sampai kemudian fokus kita hanya pada pelaku, tetapi juga korban juga menjadi perhatian yang sangat penting, supaya dia dipastikan bahwa dia terlindungi dari berbagai bentuk ancaman, karena ini jelas sekali bahwa pelakunya adalah orang yang punya kuasa gitu ya, apalagi korbannya adalah anak gitu. Berarti dengan dari yang saya tangkap, dengan ibu mengatakan bahwa akhirnya dilantik sebagai anggota DPRD, mencederai proses politik kita, kabu? Iya, mencederai, ya sebagai anggota DPRD kan harusnya dia orang yang sudah selesai sebagai negarawan itu harusnya bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh gitu ya, apalagi ini sudah jelas-jelas dikatakan sebagai tersangka, itu harusnya dia dengan sadar bahwa itu tidak layak gitu ya, untuk dilantik gitu. Karena betapapun ya, meskipun belum ada keputusan hukuman yang jelas, tetapi itu dengan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu harusnya dia juga malu harusnya, harusnya ya, saya mohon maaf. Dari yang ibu mau sampaikan bahwa walaupun pada akhirnya KPU tidak sesuai aturan, oke melantik pada akhirnya sebagai DPRD, tetapi sebagai pribadi, sebagai seorang tersangka, sebagai seorang pribadi, harusnya dia mundur karena sesuai dengan etika itu. Betul, harusnya mundur, harusnya yang bersangkutan mundur dan polisi harus menahan, harus ditahan menurut saya. Kalau tidak ditahan, saya khawatir justru malah bisa menjadi, bisa menghilangkan jejak dan itu bisa dimungkinkan gitu. Jadi, proses, gunakan proses di dalam peradilan ini dengan menggunakan undang-undang tindak penyakit kerasa seksual. Supaya, karena ini juga undang-undang ini juga disetujui oleh DPR gitu ya, oleh DPR termasuk di dalamnya adalah PKS gitu. Jadi, sekali lagi sangat menyayangkan gitu ya, dan kami menyarankan juga kepada KPU seharusnya bisa mengoreksi gitu. Jadi, tidak melihat aturan itu secara hitam putih, tetapi juga apa namanya, soal-soal etik ini juga harus-harus juga dikedepankan gitu. Bu, ini tadi Ibu sudah singgung soal polisi, ini 26 Agustus, sang tersangka dipanggil polisi sebagai tersangka, dan mangkir karena sakit. Tetapi, pada tanggal 17 September datang untuk pelantikan. Ini respon Anda seperti apa melihat ini? Ya, itu menunjukkan bahwa korban memang tidak ada tiket baik ya, bahwa dia sebagai, sepertinya seolah-olah dia bukan pelaku, dia menyangkal. Itu memberikan penyangkalan gitu ya, bahwa dia bukan, seolah-olah dia bukan pelaku gitu. Jadi, menurut saya polisi harus kita support ya, agar mereka bisa menahan pelaku. Kemudian yang kedua, partai juga seharusnya mengedepankan kode etik ya, dan bisa menjadikan partai ini sebagai lembaga yang juga mendukung ya, terhadap proses ya, proses penegakan hukum gitu. Jadi, tidak menunda menurut saya. Dan yang bersangkutan seharusnya juga sudah bisa dicegah oleh partai gitu. Partai harusnya juga kita, seharusnya dia tidak membiarkan dia dilantik, tetapi justru dia bisa memanggil terhadap pelaku pencabulan ini. Nah, partai sendiri menonaktifkan atau mencabut sebenarnya hak politiknya? Apabila misalkan dia sudah tersangka sebenarnya? Kalau mencabut hak politiknya itu kan juga ada aturan lain ya, kita belum tahu berapa hukumannya, dan yang pasti kalau kita mengacu pada undang-undang tindak binatang kekerasan seksual, ini harusnya hukumannya lebih dari 5 tahun gitu. Sehingga dia juga bisa dicabut hak politiknya. Oke. Ya Ibu, kita ini ikuti terus informasinya, dan kita terima kasih atas dialog yang disampaikan malam ini terkait dengan kasus pencabulan di Singkawang. Terima kasih Ibu Maria Ulva Ansor, Komisioner Komnas Perempuan. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.